Tahukah kamu, inilah beberapa fakta tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W. lahir sekitar tahun 580 Masehi di Mekah dan awalnya merupakan budak dari keluarga Bani Jumah. Saat masih dalam masa kecilnya, ia dijual sebagai budak kepada Umayyah bin Halam. Selama menjadi budak, Bilal mengalami berbagai bentuk penyiksaan karena keislamannya. Ketika Bilal mendengar dakwah Islam yang disampaikan oleh Abu Bakar, ia tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Umayyah bin Halaf, yang sangat marah karena Bilal meninggalkan agama nenek moyangnya, meningkatkan penyiksaan terhadapnya. Meskipun disiksa dengan cara yang kejam, Bilal tetap teguh dalam keimanannya. Ketika Abu Bakar membebaskan Bilal, Rasulullah Muhammad S.A.W. mengangkatnya sebagai muadzin pertama Islam. Suaranya yang indah dan setianya dalam berdakwah membuat Bilal dikenang sebagai salah satu sahabat yang paling setia kepada Nabi. Ia juga berperan penting dalam peristiwa migrasi, hijrah, ke Madinah. Bilal bin Rabah menjadi saksi dan peserta dalam banyak peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Setelah kemenangan Muslim dalam penaklukan Mekah, Bilal kembali ke kota kelahirannya sebagai seorang pemenang. Ia meninggal pada tahun 640 Masehi di Damascus, dan warisannya sebagai sahabat Nabi yang setia terus dihormati dalam sejarah Islam.